Hey semuanya kembali lagi nih di Jaih Channel Fakta tentang Mawang Penyanyi lagu kasih sayang kepada orang tua sempat viral karena gaya bernyanyinya yang unik Dua fakta tentang Mawang Penyanyi lagu kasih sayang kepada orang tua beberapa waktu lalu Nekizm dikejutkan dengan sebuah video live perform penyanyi bernama Mawang Terang saja, video musik dengan judul lagu kasih sayang terhadap orang tua tersebut memang terdengar syahdu pada awalnya Namun saat masuk ke bagian lirik, semua orang dibuat tertawa terbahak-bahak karena kaya bernyanyi Mawang yang aneh dan gak bisa direfinisi apa lirik lagu yang diucapkan olehnya Sontak Mawang menjadi viral akibat lagu ini dan menjadi pembicaraan banyak orang Ingin tahu lebih banyak tentang Mawang? Sebelum lanjut ke video kita hari ini, kita ingetin lagi nih ke kalian Jangan lupa untuk di subscribe dan like channel ini ya guys Ayo kita sama-sama bangun channel ini supaya memberi manfaat dan hiburan ke semua orang 1. Mawang adalah lulusan institut seni di Bandung Mawang sendiri memiliki nama panjang Ridwan Mawang Sanjairawan Pemuda berambut gondrong ini ternyata adalah lulusan institut seni budaya Indonesia jurusan seni karawitan yang membuatnya menjadi mahasiswa yang berkecimpung dalam dunia seni musik dan teater Bahkan Mawang sempat mengajar menjadi di beberapa sekolahan sebagai guru musik Pantas saja, sebenarnya kemampuan membawakan lagu dan bermain gitarnya bukanlah permainan seorang amatiran 2. Artu lagi kasih sayang kepada orang tua lagu yang sulit diucapkan liriknya Ditambah teriakan panjang yang diiringi musik cepat memang membuat orang yang menonton terpingkal sekaligus bertanya-tanya apa makna dari lagu ini sebenarnya Mengingat judulnya adalah kasih sayang terhadap orang tua Bagi Mawang, kasih sayang terhadap orang tua tak bisa diungkapkan dengan kata-kata sehingga menurutnya kata-kata yang diucapkannya dalam lagunya adalah mewakili perasaan itu kepada orang tuanya Mawang juga mengatakan bahwa kasih sayang tiap orang terhadap orang tuanya berbeda-beda sehingga orang lain yang mendengarkan lagunya bebas mengartikan apa saja maksud yang ditangkap menurut imajinasi dan perasaan masing-masing Wah, memang jenius, ya ternyata Cukup sampai disini video kali ini ya guys Terima kasih sudah menonton